Intro Sebagai persiapan menghadapi pemilu pada 17 April 2019 nanti KPU Kota Banjarmasin, Rabu Petang kemarin menggelar rapat koordinasi Berbagai permasalahan turut dibahas pada rakor ini Diantaranya menentukan titik-titik yang akan dijadikan tempat untuk kampanye Rakor digelar di Hotel Palem Jalan Esparman Banjarmasin Dan dihadiri perwakilan 16 partai politik, Bawaslu, Kesbangpol, TNI Polri dan beberapa unsur lainnya Agota KPU Kota Banjarmasin, DPC Sosialisasi, Seripudin Akbar mengatakan Ada beberapa tempat yang sebelumnya sudah diwacanakan kemudian dihapus Karena berbagai alasan termasuk diliburkannya hari Jumat untuk berkampanye Diwacanakan ada 12 titik yang dijadikan Tempat kampanye di wilayah Kota Banjarmasin Di antaranya Siring Munara Pandang, SKB Mula Warman, Halaman Stadion 17 Mei, Kawasan Kuliner Baiman Dan Lapangan Sepak Bola Kayu Tangi Lut Fidarlan dan Pudail menghaporkan dari Banjarmasin Kampanye di media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!